Intro Oke cuy selamat datang kembali di channel ini Di channel Gublas TV Nah disini saya mau berbincang-bincang Dekat seorang bapak-bapak Ataupun seorang temen yang sudah lama Tidak ketemu hitungannya Nah sudah lama semenjak Tidak di Pramuka Sudah lama sekali Nah ini dia Pak Yonky Yonky kenapa ya? Yonky aja Nah disini Pak Yonky ini memiliki usaha sekarang Selain usaha travel Eh apa travel? Ya tour and travel Oh tour and travel untuk kegiatan apa itu? Wisata Wisata pengajian ya Wisata islami Siarah wisata Oh? Siarah wisata Oh siarah wisata Oh Siarah wisata Menurutnya itu jadi Yang mau apa itu? Mau siarah wisata bisa menghubungi Pak Yonky ini Ya disini itu beralamatkan di Jalan Jampak Sari Ujung Sari Purwomartani Nah jadi Tepat-tepatnya Ngarep SD Purwomartani Bagaimana Pak? Sisi penurut lagi? Sisi penurut lagi? Sisi penurut lagi? Apa kerja sih? Purwomartani tau Oh kerja sih itu lho Depan SD Purwomartani Ngetansi dia cuy Amat lusannya nanti Toko Mbak Yati Nah ini berada disini Nah disini saya mau tanya-tanya Nggak usah Banyak-banyak Kalau banyak-banyak Bingung aku Pak Kedalam Nah yang pertama Usaha seperti ini sudah berapa lama Pak? Sebenarnya ini? Iya Sebenarnya pertama saya bukanya itu di daerah Manis Rejo, Sembiko Itu disana udah 20 tahun Wih Oh sudah ya? Iya 20 tahun 20 tahun Dekat SD Depok 1 Eh Depok 2 Oh iya Nah terus pindah ke sini Ini disini sekarang sekitar 2 tahun Terus 1 tahun Pak ini? Kan Maret Dulu disini Maret 2000 2000 Masa jangan kereta ini? Iya Ya sebenarnya 2 tahun Maret Maret disini 2 tahun Masa cepat-cepat? Iya Berarti kaburnya Corona mungkin ya? Belum Corona Pokoknya masuk sini hampir itu Seminggu Corona Oh Sekitar bulan Maret 2000 Oh iya Aku lalik Hehehe Nah Nah Disini tuh Apa asal yang dijual ini Pak? Di toko ini Banyak macam-macam ini Ini yang pertama yang utama mainan Mainan anak-anak Terus Truk oleng Terus layangan-layangan ini Kalau lagi musim layangan rame ini Dari musim layangan apapun ada disini Terus Terus Jatilan Gedruk Kerincing Macem-macem Kalau mau kebutuhan pramuka juga ada Disini juga siap Perlengkapan pramuka Nah disini juga ada kayak mainan-mainan untuk anak-anak cuy Yang tahu tetap masih kecil-kecil itu juga banyak Segala umur Nah ini tadi ada yang beli pecut Pecut taruh Apa jenisnya? Kerincing Kerincingan Dengan kaki Nah ini lho Nah ini untuk Pecut jatilan Anak-anak ini Biasanya untuk TK atau baut itu Pakai gini aja Nah untuk Main jatilan Nah Dimecet Konto ini Konto Konto Elak Nah disini itu Banyak sekali juga Peratan sekolah itu banyak juga sini Nemodi Apalagi itu ini Ini juga bingung ya Mainan cowok Mainan sewek Nah nanti pokoknya Gambarnya itu ada nanti Isi-isinya Kemudian Untuk contohnya aja Untuk contohnya ini Ini truk Apa oleng? Emang ini bisa oleng ya Pak? Bisa oleng ini Tuh 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 Oke cuy Ini Bagi yang punya adik Kecil atau anak kecil ini Bisa Nanti Nomor HP Sama alamatnya Nanti di link deskripsi ya Nah nanti nama HP HP-HP Ini skor Tuh 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 Kemudian disini tuh Mainan HP-HP Nah Disini juga Menerima pesanan kalender juga Nah Pesanan kalender Terus pesanan apa lagi Pak? Tas segala macem lah Banyak Macem-macem Akan nyebabnya bingung lah Mereka disini oke Loh Tidak Nah Untuk alat-alat gendang juga ada disini cuy Gendang apa? Gendang apa disini? Tipu Nah Kayak pungpungpung Jadi apa karamudeng Tuh Tipu Oh iya Tipu Ikan-tingan juga ada cuy Oh iya Dan Ini rencana juga mau buka cabang Buka cabangnya di Jalan Batok Bulu Sambiroto Oh Jalan Batok Bulu Sambiroto Perumat Tani cuy Jadi Nengrengan ini Wetan Kali Kuning Kalau tahu pengobatan Haji Yahya Hah? Pengobatan Haji Yahya Nah itu arah situ nanti sebelum masjid Oh sebelum masjid Jadi Jalan Apa Haji Pengobatan alternatif Oh pengobatan alternatif Haji Yahya Itu Ke barat Sebelum Kali Kuning Jadi Sebelum Kali Kuning Ada masjid loh Yang Selatan jalan Terus kemudian Tak tahu Nah itu ke timur sedikit Ya Utara jalan Rencana mau buka ke situ Besok Insya Allah saya mau launchin kesana cuy Sama Toko Mbak Yati 2 Kek Toko Mbak Yati 2 Yang isinya juga sama semua Ya ada mainan Ada apalagi itu Pengelapan pelamuka Nanti kalau yang daerah sana mau beli Gak usah ke Jalan Kujonsari Nanti langsung di sana aja Oh Jadi lebih dekat ya Lebih dekat Harganya sama Enggak ada Bedanya cuy Karena cuma catong Jadi ya sama aja Yang di sini yang Bapak Yang sana yang ibu Nah Jadi catong juga Nah Nah Kemudian Ngobrol pemenangnya Gia Apa ya Hehehe Ini lagi pas gak musim layangan sih Kalau musim layangan Layangan macem-macem banyak Hehehe cuy Itu yang ada kayak Kuntilana itu Atau patung itu Juga ada di sini Ini modelnya baru Papangan Yang burung ya Terus Endas burung Macem-macem lah pokoknya Yang gede-gede Nah Topeng juga banyak cuy Ini saya melihat tuh Topeng dari jadilan Eh Jadilan itu yang ada Topeng ya Gedruk Topeng gedruk Terus Caplokan Caplokan Nah ini abang kan ya Abang kan Jujurnya Pending Gano 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 Kemudian Topi penari-penari ramayana itu Juga ada Kemudian senar Juga ada cuy Oh sini sebetulnya Toko mainan Walaupun kecil Tapi komplit cuy Amin Lah aku bingung lara nyebutnya Hehehehe Terang Bingung Nang Jaking komplitnya ya Ya kira Di sebetulnya apa banget Jujurnya Makanya aku bingung Banyang disini gitu Untuk alat sekolah juga ada cuy Ini alat sekolah Alat perlengkapan pramuka Mainan anak-anak Dari kecil sampai Orang dewasa juga ada sih Orang dewasa Nah itu Semuanya ada disini Nah Jangan lupa hampir kesini Di Ujansari Dan di Jalan Batok Bolu Sambikoto Nah Oke Eh Aku bingung Bingung Nek Orang anggar ini kadang Bingung Oh iya Mereka ini Nek bataan yang ini Pak Bingungnya Informasi dapet ya Pak Iya Saya penting ya Karena gojekan Nek Untuk konten Oke cukup sekian Saya Bertanya-tanya Tentang Tentang Toko Mbak Yati Ini Udah dari sejarahnya Pak Sudah 20 tahun Eh 20 tahun ini suka saiki Nggak 20 tahun di 20 tahun di Sambigo Dari Di sini 2 tahun Di sini 2 tahun 2 tahun Orang jualan Berapa tahun Jualan ya 20 tahunan itu lah Nggak Habis salah Ini kan terung bantul Pak Mulai tahun 2000 lah pokoknya Tahun 2000 Oh Mulai Tahun 2000 Saya ini 22 tahun Iya Tahun lah Hehehe Nah Pas ditutupnya kan terung bantul kan Buka apa kan Dibantul bukan tapi cuma sebentar terus langsung ke Kujansari oooohh gitu toh karena prospeknya bagus di Sleman hmmm ya ayo maaf langgane kurpadunya 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 udah lah Sleman nyudah ilang kan oh ayo ini nyudah ilang kan ini lebih enak oh iya tuh disini dulu aku juga pernah menjualin sini itu kado hadiah hadiah eh kadoan kado-kadoan kado-kadoan yang berharga kotak-kotak itu loh yang kota-kota itu ada hadiahnya itu bisa ulakan atau disini juga bisa karena yang disini tuh ngirim ke pasar-pasar sebenarnya cuy nah jadi disini lebih murah berusir nah disini agak berusir lah oke cuy cukup sekian saya berbincang-bincang ngobrol sama Pak Yonggi terima kasih Pak Yonggi karena kita berdua telah meluangkan waktunya sebentar iya untuk membuat konten ini dan jangan lupa nampil ya di toko Mbak Yati satu sini satu yang bujang cari dan yang kedua di Sambiroto nah oke sampai jumpa di konten berikutnya dan salam kubah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati